Simposium 9 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat, Dr. Dr. Roni Triwirasto, Magister Kesehatan, Spesialis Kedokteran Jiwa. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator. Dr. Dr. Roni Triwirasto, Magister Kesehatan, Spesialis Kedokteran Jiwa, meraih gelar dokter dan spesialis kedokteran jiwa dari Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Beliau merupakan dosen di bagian ilmu kedokteran jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada dan juga staff divisi consultation license psychiatry Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito dan juga staff dari subunit pengabdian masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Beliau merupakan anggota dari Center of Bioethics and Humanities, anggota unit penanggulangan dan penanganan nabzah, dan kontributor akademik pada Divisi Dokter Keluarga Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Baiklah kepada Dr. Roni, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Mbak MC, Mbak Dr. Rauda. Selamat siang para peserta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, grup para grup besar, profesor, dokter, dan jawab kalian, dan dulu pekerjaan pasien generalnya hari ini. Siang ini kita ada dua pembicara yang cukup luar biasa sekali. Yang pertama adalah Prof. Dr. Elmeija, Magister Dokteran, spesialnya di Dokteran Bilal Orsultan. Beliau ini konsultan biologi. Kalau bicara dengan beliau, biasanya beliau yang susah-susah gitu ya. Ilmunya ilmu yang di langit. Yang kedua, pencerahan kita adalah Dr. Sutiploh. Ini teman saya dari Surabaya, dan beliau ini ada dosen di Fakultasi Dokteran Uner. Di Sutomo ya, seandainya ya, Dr. Sutiploh ya, ini kantornya. Yang pertama nanti Prof. Dr. Almeida akan membicarakan tentang penggunaan benzodiazepine itu sendiri. Yang kedua, nanti Dr. Sutiploh akan berbicara mengenai mitigasi. Yang menarik adalah penggunaan benzodiazepine ini kalau kita melihat dari sisi biologinya atau sisi neurobiologinya, ini pasti tidak akan lepas dari sisi behaviornya, karena dua-duanya ini akan tidak terpenting. Tetapi kalau kita bicara hanya behaviornya, ini menjadi sesuatu yang kayaknya itu harus dihindari. Padahal kalau kita bicara masalah benzodiazepine di dalam bidang kedokteran secara luas, maka ini menjadi hal yang cukup penting. Makanya ini harus dibicarakan pada saat ini. Termasuk mitigasinya. Karena kalau kita tidak bicara masalah mitigasi atau pengenalan-pengenalan yang harus dilakukan sebelum pemberian benzodiazepine, ini akan menjadi salah di kemudian hari. Prof. Dr. Elmeida, F&B, Magister Kedokteran, Kecuali Kedokteran, juga konsultan. Ini lahir di Leiden, 1 Mei 1972. Dokter umum, psikiater, magister, S3, semua di USU. Ini termasuk yang gagal move on. Termasuk saya juga gagal move on. Semua di UGR semua. Kalau ini Prof. Elmeida, ini di USU semua. Konsultan tahun 2014, Pak Pengajar Departemen Psikiatri, FKUSU. Jabatan organisasi, kalau dibaca, ya ini sampai nanti siang. Sore belum selesai. Baik, kita punya cukup waktu, beberapa menit ke depan. Kita punya satu jam sampai, kira-kira jam 14.30. Dan nanti presentasi silakan secukupnya. Kalau saya pilih presentasi selengkap-lengkapnya, nanti bisa satu semester. Baik, silakan Dr. Elmeida, waktu secukupnya untuk presentasi yang pertama. Silakan. Terima kasih banyak, Dr. Roni. Dr. Roni, teman saya dari dulu. Kita jalan-jalan, nanti kita jalan-jalan lagi. Walaupun omikron, ya. Semoga segera. Izinkan saya share screen. Ya, apakah sudah terlihat, dok? Sudah ya? Iya, jadi pada siang hari ini saya ditugaskan untuk berbicara tentang manfaat benzodiazepine dalam manajemen masalah kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan. Nah, yang menjadi permasalahan, mengapa harus benzodiazepine yang dibicarakan. Tadi Dr. Roni juga sudah mulai mengantarkan bagaimana benzodiazepine ini sebenarnya terkenal obat yang populer, yang seksi, yang semua orang cari, tapi banyak juga pros dan cons-nya. Jadi mungkin sedikit akan saya singgung tentang cara kerja, klasifikasi, efek samping, kemudian perubahan terkait usia, efek teratogenicity, dan masalah kesehatan jiwa apa yang bisa biasanya diobati dengan benzodiazepine. Kita sama-sama tahu bahwa benzodiazepine ini merupakan obat yang sangat luas diresepkan, jadi bukan oleh hanya psikiater, tapi juga oleh dokter umum. Dan di antara kepopulerannya itu, ternyata mulai ada desas-desus bahwa efek samping dan toksisitasnya pada populasi tertentu ini menyebabkan morbiditas dan mortalitas, terutama misalnya pada pasien-pasien lanjut usia atau juga pasien-pasien yang dalam masa kehamilan. Dan terkait dengan benzodiazepine yang selaluin dibicarakan adalah risiko untuk toleransi, dependensi, dan withdrawal syndrome-nya. Kemudian juga seperti obat lain, biasanya kalau kita mengkonsumsi obat, bertambahnya usia kita juga nanti akan mengakibatkan juga perubahan-perubahan fisiologis terkait dengan umur, sehingga mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan dengan pemberian obat tersebut. Kemudian benzodiazepine juga sering dikaitkan dengan risiko depresi pernafasan, kemudian ada lagi interaksi-interaksi obat, karena jarang sekali dokter memberikan obat monoterapi. Kalau enggak katanya dokter Rony sponsornya sedikit kalau cuma satu. Jadi suka sekali dicampur-campur dengan yang lain, tentu saja kita harus tahu bagaimana interaksi obat yang bakalan terjadi untuk mempertimbangkan risiko penggunaan benzodiazepine itu sendiri. Kita lihat kalau benzodiazepine ini pertama sekali dikenalkan tahun 1950 oleh Leo Sternbach, beliau menemukan salah satu prototipenya benzodiazepine, chlordiazepoxid, dan kemudian mulailah sehari-hari benzodiazepine ini digunakan dalam praktek secara luas, perlahan demi pasti. Mengapa? Karena ternyata benzodiazepine ini merupakan obat yang serba guna, sehingga sulit untuk digantikan dengan yang lain. Kalau kita lihat indeks terapetiknya, dosis sudah ada ini penangkalnya, ada flumazenil, jadi enggak usah khawatir. Kemudian reaksinya cepat, konsep of action-nya cepat. Jadi begitu pasien berobat ke kita, kita berikan, wah dokternya mantap, langsung terasa. Terutama di bidang kecemasan, anxiety, langsung hilang cemasnya. Sehingga obat ini dianggap obat yang sesuatu yang sangat berguna dan sulit untuk digantikan. Kalau kita lihat apa-apa saja fungsi benzodiazepine, semua mungkin masih ingat bahwa selain sebagai anti-ansietas yang poten, yang efektif, ansiolitik, kemudian bisa juga sebagai sedatif hipnotik, membantu untuk tidur, kemudian anti-konfulsan, muscle relaxan, kalau putus alkohol, karena alkohol dan benzodiazepine ini cross-tolerans, sebagai penenang sebelum operasi, ini merupakan indikasi-indikasi yang biasa digunakan dalam hal pemberian benzodiazepine. Kalau kita lihat bagaimana cara kerja benzodiazepine, secara sederhana sekali, tadi dokter Roni mengatakan kita tidak boleh panjang-panjang ya dok ya, mungkin sederhana saja benzodiazepine ini adalah dengan cara memodulasi, meningkatkan aktivitas dari neurotransmitter inhibitory kita, gamma amin butyric acid, sehingga akan terjadi pengurangan keaktifan dari neuron yang ada di otak, sehingga menimbulkan efek lebih tenang. Kalau kita lihat, berdasarkan waktu paruh, pengelompokan benzodiazepine ini mungkin dibagi tiga, short acting, intermediate, dan long acting. Short acting, ini contohnya midazolam, triazolam, intermediate acting, ini yang sering kita pakai ya, yang sangat jadi primadona, seperti alprazolam, clonazepam, lorazepam, ini sering sekali kita gunakan dalam praktek sehari-hari, karena ketersediaannya juga di Indonesia. Kemudian long acting, ada diazepam, clorodiazepopoksit, ini juga lumayan sering digunakan. Kalau kita lihat, sebenarnya berdasarkan waktu paruh, short acting tentu saja cepat eliminasinya, tapi akan menimbulkan resiko ketergantungan yang lebih tinggi, karena harus semantiasa diulang dan diulang. Dan tentulah yang long acting, seperti diazepam, ini yang lebih memiliki resiko ketergantungan yang lebih kecil, karena waktu paruhnya yang relatif lebih panjang tadi. Ini contoh-contoh obat yang sering kita gunakan dalam praktek klinis, bukan hanya teman-teman dari psikiatrik tadi, mungkin juga dari penyakit dalam, dokter umum, tapi mungkin dalam pemberian yang terbatas. Kita tahu bahwa masalah kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan ini sangat beraneka ragam, mulai dari yang sangat sederhana, sampai yang sedemikian kompleksnya. Jadi kalau kita lihat, mungkin mulai dari tidak bisa tidur, insomnia, dia akan datang, kita elaborasi lagi mengapa tidak bisa tidur, mungkin karena tidak bisa tidurnya karena kecemasan, karena depresi, karena gangguan-gangguan psikotik, rasa nyeri, atau karena sebentar-sebentar buang air kecil, jadi banyak sekali mungkin yang harus dilihat. Kemudian selain itu gangguan ansietas. Nah kalau untuk kecemasan, ini juga sering sekali, tentu saja kita harus lihat juga apakah kecemasannya ini sudah merupakan suatu gangguan, disorder, atau mungkin hanya simptom-simptom. Cemas tertentu saja, karena besok mau dikenalin sama mertua, calon mertua. Mungkin hal-hal seperti itu ya perlu kita pertimbangkan lebih lanjut lagi. Kemudian gangguan depresi, apakah dia memang sudah menjadi major depressive disorder, atau juga masih gejala-gejalannya saja, psikosis, kemudian apakah gangguan afektif bipolar, skizofrenia, dan yang sekarang sering kita jumpai adalah memang keluhannya ada waham, ada halusinasi, tapi ternyata karena menggunakan zat-zat tertentu, zat-zat adiktif, sehingga mungkin dalam hal menganam mesel, kita harus senantiasa tanyakan, ada nggak dia menggunakan zat-zat yang lagi ini sekarang ini, seperti golongan-golongan, stimulan, atau juga depresan. Ini yang kita sebut dengan gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat adiktif. Demensia juga bisa kita jumpai, kemudian apakah dia termasuk autistik spectrum disorder, dan mungkin ada lagi berbagai banyak masalah kesehatan jiwa, gangguan jiwa yang bisa dijumpai dalam fasilitas kesehatan. Khusus untuk benzodiazepine sendiri, kapan dia dipakai dalam porsi yang tepat untuk mengatasi masalah kesehatan jiwa, kalau kita lihat sebenarnya benzodiazepine ini digunakan terutama untuk gangguan ansietas. Jadi kalau kita ingat gangguan ansietas ini banyak, jenisnya ada yang gangguan panik. Gangguan panik ini biasanya ditandai dengan serangan kecemasan yang intens, biasanya tidak terlalu lama, sekitar 10 menit, paling lama 20 menit. Kemudian di situ seorang akan mengalami rasa ada jantung berdebar-debar, kemudian keringat dingin, kemudian rasanya berealisasi, seperti mau gila, seperti mau mati, rasa bergetar, dan lain-lain. Jadi ini serangan panik merupakan salah satu contoh, salah satu bijalah dari gangguan panik. Ini juga sering merupakan terapi yang utama adalah golongan benzodiazepine. Seperti yang sering digunakan adalah alprazolam. Walaupun berdasarkan FDA approved, di sini yang di-approve adalah alprazolam dan golongan benzodiazepine, dan juga golongan SSRI, selective serotonin reuptake inhibitor. Demikian juga gangguan ansietas menyeluruh. Nah, gangguan ansietas menyeluruh ini di mana kecemasannya bersifat menetap, jadi hari-hari terasa cemas, kemudian kadang-kadang tidak tahu apa yang dicemaskan. Jadi hal-hal kecil, hal-hal sehari-hari, ada istilah yang kita sebut free-floating anxiety. Ini juga terapinya benzodiazepine selalu diberikan. Dan mungkin juga dikombinasi dengan golongan selective serotonin reuptake inhibitor. Yang menjadi pertanyaan, mengapa harus dicampur-campur benzodiazepine tadi dengan golongan SSRI tadi, selective serotonin reuptake inhibitor. Kalau kita berikan golongan selective serotonin reuptake inhibitor saja, itu memerlukan waktu karena onset of action-nya cukup lama, sekitar 2-3 minggu. Sehingga pasien yang cemas menjadi tidak sabaran. Kok dokter kita ke dokter ke sini, kok satu hari belum efek obatnya. Pindah dokter lagi, kok juga belum efek. Sedangkan kalau diberikan golongan benzodiazepine, onset of action-nya cepat. Tapi kalau benzodiazepine tadi diberikan secara sendiri, takutkan nanti akan terjadi penyalahgunaan, karena biasanya benzodiazepine ini hanya digunakan dalam jangka pendek karena takut risiko ketergantungan tadi. Nanti kita akan lebih bahas mengenai hal tersebut. Kemudian fobia sosial. Fobia sosial ini di mana seseorang biasanya merasa cemas kalau dia harus menjadi berbicara di depan umum atau melakukan sesuatu, menjadi pusat perhatian, dia akan takut ditertawahkan, takut dipersalahkan. Sehingga ini juga sering digunakan berbagai jenis dari benzodiazepine. Ini yang di-approve dari FDA adalah klonazepam sebenarnya. Walaupun bromazepam juga sering digunakan dalam berbagai penelitian untuk mengobati fobia sosial, membantu. Tapi bukan hanya obat tentunya terapinya. Kemudian gangguan campuran ansietas depresi. Kita sering jumpai juga di berbagai fasilitas kesehatan kita. Di sinilah sering sekali diberikan, baik dia anti-depresan, digabung juga dengan berbagai jenis benzodiazepine. Seperti alprazolam, klonazepam, lorazepam. Kemudian untuk tidur, untuk tidur pun kita seharusnya tidak langsung buru-buru memberikan obat tidur. Menjadi primadona biasanya di golongan zolpidem karena risiko ketergantungannya lebih kecil. Triazolam, ini short acting benzodiazepine, tapi memang ini sangat tinggi risiko ketergantungannya. Kemudian dalam berbagai kasus psikosis, sering sekali benzodiazepine ini walaupun tidak ada di guideline-nya, tapi diberikan sebagai terapi tambahan. Jadi add-on terapi, seperti misalnya kita berikan anti-psikotik, nanti diberikan juga karena pasiennya masih gelisah, diberikan lagi golongan benzodiazepine. Demikian juga dalam hal penata laksanaan gangguan bipolar. Walaupun tidak ada di guideline-nya, tapi tetap kita lihat dari praktek sehari-hari, sejauh sekalian sering memberikan berbagai golongan benzodiazepine sebagai terapi pelengkap, terapi adjufannya. Akatisia, meskipun kita tahu, first line drug untuk akatisia ini umumnya berupa antagonis reseptor beta antagonis, namun benzodiazepine juga efektif pada sebagian pasien dengan akatisia. Katatonia juga biasa kita berikan dengan pengobatannya dengan benzodiazepine, dan tadi kalau kita reaksi putus alkohol, biasa juga digantikan oleh flordiazepoxin. Gangguan kepribadian ambang sendiri, walaupun tidak ada kepustakaan yang mengatakan bahwa treatment-nya harus diberikan benzodiazepine, tapi dalam penata laksanaan sehari-hari, sangat sering kita jumpai dokter-dokter yang meresepkan borderline personality disorder ini dengan tambahan-tambahan obat-obat benzodiazepine. Ini yang kita jumpai sehari-hari. Nah, apa sih yang harus dikhawatirkan sebenarnya dari benzodiazepine ini? Tentu saja selayaknya obat-obat biasa, kita juga harus tahu kira-kira efek sampingnya apa saja. Karena memang fungsinya sebagai sedatif, hipnotik, ansiolitik, sering sekali kadang-kadang yang terjadi adalah kelebihan ngantuknya. Jadi akan terjadi drowsiness, lethargi, rasa lelah, kemudian perlambatan mental, amnesia juga bisa dijumpai, amnesia antirugrat, kemudian koordinasi motoriknya terganggu, dizziness sering, vertigo, slur speech, bicaranya jadi cadel, dan layaknya obat-obat lainnya juga bisa mengakibatkan blur vision atau penglihatannya tiba-tiba mendadak tidak jelas. Kok tiba-tiba kayaknya kabur penglihatan saya. Yang menjadi masalah adalah benzodiazepine ini untuk penggunaan jangka panjang. Sehingga biasanya benzodiazepine sering sekali dikatakan hanya dipakai dalam waktu pendek saja. Ada yang kepustakaan yang mengatakan 2-4 minggu, ada yang masih mentoleransi sampai 8 minggu. Jadi biasanya kalau kita bicara penggunaan benzodiazepine jangka panjang, sering dijumpai toleransi, dependensi, atau juga withdrawal syndrome. Toleransi adalah kondisi di mana kalau kita biasanya sudah menggunakan satu zat, tiba-tiba zat tersebut dengan dosis yang sama sudah sepertinya tidak memberikan efek yang sama lagi pada tubuh kita. Sehingga kita harus menaikkan dosis obat tersebut. Misalnya kita biasanya pakai 3 mg, ternyata harus naik 3,5 mg. Karena 3 mg awalnya bisa ngefek, ini obatnya kalau lama-lama tidak ngefek lagi. Sehingga dosis obat ditakutkan akan terus dan terus meningkat. Kalau kita lihat dependensi, dependensi ketergantungan, ini sebenarnya untuk benzodiazepine ada 2 hal. Ada physiological dependence dan ada psychological dependence. Kalau physiological dependence, dia akan terjadi reaksi putus zat pada saat penghentian obat yang dilakukan secara tiba-tiba atau relatif mendadak daripada obat-obat yang sudah dipakai sebelumnya dalam waktu yang cukup lama. Jadi biasanya dalam waktu 12 bulan, dia sudah biasa menggunakan, tiba-tiba dia mau berhentiin obat, tiba-tiba akan terjadi reaksi putus zat. Sedangkan psychological dependence ini lebih ke arah psikologis, pasien akan merasa membutuhkan obat tadi untuk mengatasi berbagai kejadian hidupnya. Sebenarnya bukan physiological dependence-nya, tapi psikologisnya. Kemudian juga akan dijumpai pada berbagai penelitian adanya gangguan baik di area memori verbal, motor performance, dan memori non-verbal dalam hal pemakai pengguna benzodiazepine jangka panjang. Dan ada kondisi juga yang disebut dengan pseudodimensia. Kalau benzodiazepine digunakan dalam waktu yang pendek, dalam dosis moderat, biasanya tidak akan menyebabkan toleransi bermakna, dependensi, atau juga efek putus zat. Tapi short acting benzodiazepine seperti triazolam ini kekecualian. Ternyata sebagian orang melaporkan peningkatan kecemasan, bahkan setelah sehari menggunakan konsumsi obat triazolam tadi. Sebagian orang juga melaporkan toleransi terhadap efek ansiolitiknya, sehingga perlu naikin dosis lagi untuk mempertahankan gejala-gejala dari remisi klinik yang disebabkan oleh triazolam ini. Nah ini biasanya physical symptom dari kalau kita putus benzodiazepine, jadi bicaranya bisa cadel, kemudian penglihatannya terganggu, susah tidur, karena mungkin kita tergantung tadi memakainya untuk tidur, kemudian biasa mual, muntah, atau gejala-gejala menyerupai gejala flu juga dicumpai. Sedangkan reaksi putus zat benzodiazepine, gejala-gejala psikologisnya, terdiri dari gampang marah, jadi irritable, kadang-kadang bisa psikosis, susah tidur tadi, mimpinya yang nggak bagus, cemas, depresi, atau juga kehilangan memori dan kebingungan. Kalau kita bicara tentang sindroma withdrawal tadi, yang kita sebut juga dengan discontinuation syndrome, ini tergantung dari beberapa hal, sudah berapa lama kita gunakan obat tersebut. Biasanya obat dengan lama penggunaan 12 bulan atau lebih, itu baru bisa terjadi withdrawal syndrome. Kemudian dosisnya berapa, bagaimana kecepatan menurunkan dosis. Kalau dokter, kita mau menurunkan obat itu memang tidak bisa harus langsung stop, tapi mungkin sedikit demi sedikit, perlahan-perlahan diberikan penurunan dosis secara berkala. Dengan kata lain, kita lakukan tapering off untuk menurunkan benzodiazepine. Kemudian kita harus lihat juga waktu paru benzodiazepine tersebut seperti apa. Sekarang juga ada sediaan-sediaan extended release untuk benzodiazepine, di sini juga akan sangat mengurangi risiko dari withdrawal syndrome tadi. Jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi benzodiazepine tadi, dosisnya, lama adiksinya berapa lama. Kemudian secara individual, kita juga berbeda-beda. Professional withdrawal, bagaimana dokter itu sendiri memberikan dosis untuk men-tapering off obat tadi sehingga bisa dihentikan. Kalau kita lihat sindroma withdrawal sendiri, tadi juga macam-macam gejala-gejalanya, mulai dari irritable, susah tidur, pusing, seperti serangan panik, mual, berkeringat, sakit kepala, bahkan kejam dan bisa halusinasi. Jadi ini macam-macam gejala yang bisa dijumpai terkait dengan penghentian benzodiazepine secara mendadak tadi. Perubahan-perubahan terkait usia, kita tahu bahwa bertambahnya usia, di sini juga akan terjadi perubahan-perubahan dalam mekanisme homeostatic pada tubuh kita, baik itu juga dalam susunan saraf pusat, hati, dan ginjal. Jadi biasanya pengeluaran obat diperlama karena metabolisme juga semakin lambat. Ini bisa menyebabkan akumulasi dari obat-obat tersebut. Jadi harusnya dia bangun, ini biasa kita kasih obat satu kali sehari, tiga hari baru bangun ya pada orang tua. Tentulah kalau untuk orang tua kita harus memilih biasanya yang short acting saja benzodiazepinnya. Dan kemudian terkait dengan side effect yang biasanya tidak dicumpai mungkin akan lebih meningkat pada orang tua. Toksisitas susunan saraf pusat yang induksi benzodiazepin, ini yang sering dijumpai, gangguan kognitif seperti tadi amnesia reantrogate, kemudian sedasi, gangguan motorik, ataxia, dependensi, ini semua terkait dengan efek samping di susunan saraf pusat. Nah efek depresi pernafasan, ini yang sering ditakutkan juga, nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut lagi, tapi ini terutama kalau pasien tadi sudah mempunyai underlying disease berupa chronic obstructive pulmonary disease. Jadi kita harus hati-hati kalau pasiennya juga sudah ada bronchitis kronis, asma, bagaimana pemberian benzodiazepine. Apalagi kalau pasien ini sering menggunakan ovioid, ini akan meningkatkan efek penekanan terhadap pernafasan. Bisa dijumpai juga kondisi yang disebut dengan paradoxical excitement atau disinhibisi, ini harusnya benzodiazepine ini untuk menjadi penenang, ini malah yang terjadi adalah sebaliknya. Pasien ini akan banyak bicara, kemudian akan terjadi release emotion yang berlebihan, rasa excitement, kemudian pergerakan yang berlebihan, ini bisa saja terjadi walaupun jarang. Terkait untuk pemberian dalam kehamilan, ini juga tentu saja seperti obat-obat lainnya, ini tidak bisa digunakan. Walaupun jarang terjadi, tetap ada laporan-laporan yang mengatakan akan terjadi abnormalitas kongenital, seperti pada pemberian klonazepam dan alprazolam di trimester pertama, ini bisa mengakibatkan clef-palat, clef-lip dan palat, clef-palat, atau lorazepam juga pemberiannya beberapa kasus dikaitkan dengan terjadinya anal atresia. Sebagai kesimpulan, benzodiazepine memang memiliki manfaat yang besar untuk pengobatan jangka pendek berbagai masalah kesehatan jiwa, baik secara monoterapi maupun kombinasi. Meskipun benzodiazepine memiliki berbagai peranan terapetik dan efek yang dimediasi benzodiazepine umumnya dapat ditoleransi pada populasi, namun efek samping dan toksisitas tertentu dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas pada sebagian pasien, terutama pada populasi tertentu. Sehingga kita harus mempertimbangkan risk-benefit ratio pada pengobatan jangka menengah dan panjang, yang ini juga masih kontroversial dengan tingkat bukti yang masih terbatas. Sebagai klinisi, kita harus senantiasa mengevaluasi secara cermat, risiko, dan manfaat, dan tentu saja pertimbangan yang teliti bagi pasien dengan risiko yang lebih tinggi untuk pemberian benzodiazepine. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya saya berikan lagi kepada Dr. Rony, selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.